Pemirsa Presiden Jokowi Dodo memastikan pemerintah masih memiliki tugas besar untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan juga kondusif. Salah satunya membenahi masalah perizinan yang masih tumpang tindih, di mana hal tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan ikatan notaris di Istana Pukur. Menurut Jokowi, sistem perizinan di Indonesia masih sangat ruwet, lamban, serta berbiaya yang cukup mahal, kerap mengurungkan niat calon investor untuk berinvestasi di tanah air. Padahal banyak negara yang memiliki minat tinggi untuk menanamkan modal ke Indonesia, namun kerap batal karena dibenturkan dengan proses perizinan yang berbelit-belit. Jokowi meyakini reformasi struktural dan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan dan penyederhanaan sistem perizinan dapat meningkatkan investasi yang masuk dan ekspor produk-produk Indonesia ke negara lain. Perbaikan iklim investasi dan ekspor diakini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak keinginan-keinginan investasi baik dari BUMN yang ada-ada dari negara-negara lain atau investor-investor swasta yang ingin masuk ke Indonesia. Tetapi sebelum masuk mereka begitu sangat antusias, tetapi begitu masuk, kita tahu semuanya betapa masih ruwetnya mengurus perizinan di negara kita. Ruwet artinya lama, ruwet artinya biaya yang harus dibayar lebih mahal. Ini problem yang selalu saya dengar dari investor-investor yang ingin masuk.